Hai jika suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan tombol subscribe jangan lupa hidupkan tanda loncengnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera jumpa lagi bersama saya kali ini saya akan berbagi ini bagaimana menjaga dan mengatasi sakit kanker payudara bagi wanita yang baru melahirkan mengejangnya serta membesarnya payudara itu adalah hal yang wajar karena kelenjar-kelenjar disitu sedang memproduksi air susu namun bila yang terjadi di luar keadaan itu artinya payudara terasa sakit di dalamnya terdapat sepenjolan kadang kulit luar bisa berubah menjadi berwarna merah waspadalah akan tanda-tanda kena sakit payudara beri solusi dengan suatu teknik bijak refleksi yaitu suatu teknik sederhana yang mudah dilakukan untuk mengatasi dan mencegah sakit kanker payudara sebelum ke tutorial jika suka dengan video ini silahkan klik tombol like tombol subscribe dan jangan lupa hidupkan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi dan tutorial tutorial dari saya yang Insya Allah saya akan upload minimal satu minggu dua kali Oke tidak usah berlama-lama untuk mengetahui bagaimana cara memijatnya dimana titiknya silahkan simak video berikut ini Hai titik bijak untuk mengatasi sakit kanker payudara Hai pemijatannya kita ambil pemijatan titik refleksi di daerah dada untuk titiknya adalah di sini di sini ini adalah tipe paru-paru ini adalah pemijatan titik pemijatan untuk bagian dada tipe paru-paru kemudian disini kelenjar mudah perut Hai kemudian Hai jantung disini Hai kemudian limpa di bawahnya jantung disini ini adalah kaki kiri untuk titik pertama adalah titik pipa paru disini kalau di gambar ini kayak ada garis begini ya kaki ya itu yang paling atas disini ini adalah pipa paru-paru cara pemijatannya kita tekan kita puter kita tekan kita puter ini dilakukan selama 3 menit kemudian setelah 3 menit kita beser ke bawah sedikit dari pipa paru ke bawah sini ini adalah paru-paru pemijatannya sama ditekan diputar waktunya sama selama selama 3 menit setelah dari paru-paru kita pindah ke kelanjar ruda perut disini Hai disini cara pemijatannya bisa pakai alat bisa pakai tangan cara pemijat tekan diputar kita tekan kita putar ini dilakukan selama 3 menit setelah 3 menit kita pindah di titik jantung disini di kaki kiri ya di sini pada pojok sini ini adalah jantung cara pemijatan sama ditekan diputar tekan putar waktunya tiga menit setelah dari titik jantung kita geser ke bawah sedikit disini ini adalah titik limpa titik limpa ada di sebelah kaki kiri Hai titik limpa berada di kaki kiri di sini di bawah jantung jantung ini limpa cara pemijatan sama ditekan kita putar ditekan kita putar ini dilakukan selama 3 menit setelah titik di area dada ini kita lakukan pemijatan yang tujuan pemijatan tersebut untuk melancarkan pembuangan kotoran lewat kotoran atau racun-racun tubuh lewat air kencing dan keringat untuk titiknya dan cara memijatnya seperti berikut pertama adalah di daerah sini yang terdiri dari ginjal saluran kencing dan kantung kencing ini adalah satu paket titik ginjalnya ada di sini ya ini tidak ginjal cara pemijatannya kita ditekan di putar dengan tekanan stabil dengan irama yang stabil ini dilakukan tiga menit setelah tiga menit kita geser ke bawah agak miring sini di ini adalah saluran kencing Hai waktu pemijatan di sini tiga menit setelah tiga menit kita pindah di sini ya di gambar ini kita kasih pemijatan di sini ya 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 Hai ini adalah test test Hai Hai cara pemijatannya ditekan kita puter tekan kita puter ini dilakukan selama tiga menit kemudian dari testes ini kita pindah ke setelah dari testes kita pindah ke titik kewanitaan kewanitaan titiknya ada di atas mata kaki di belakang tulang di sini di sini ya Hai cara pemijatannya ditekan kita puter ditekan kita puter ini dilakukan selama tiga menit setelah tiga menit kita pindah ke Hai tak dari titik kewanitaan kita pindah titik di sini ini mata kaki di bawah mata kaki di sini ya Hai di sini Hai ini kita lakukan pemijatan dengan cara ditekan di puter tekan puter ini dilakukan selama tiga menit setelah pemijatan di kaki kiri kita pindah pemijatan di kaki kanan untuk kaki kanan dan pemijatannya sama seperti kaki kiri tapi untuk tambahannya di kaki kanan adalah titik hati karena hati kita titik refleksinya ada di kaki kanan titik hatinya ada di sini Hai cara pemijatannya kita tekan kita puter kita tekan kita puter dengan tekanan stabil dengan iraman stabil ini dilakukan selama tiga menit Hai dari titik-titik tadi antara kaki kiri dan kanan jika ada titik yang terasa paling nyeri atau terasa paling panas atau gatal kita fokuskan ulang pemijatan disitu kita kasih tambahan pemijatan waktunya tiga menit setelah dari refleksi kaki kita pindah pemijatan di daerah tempat yaitu di payudara ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton